Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel vela terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HXR Will Kali ini gue lagi ada di Pulau Bali, Kota Bali dan gue sudah bersama dengan Mbak Ara Mbak Ara, boleh perkenalan diri dulu Sama Sarah Udah gitu aja Cukup, udah gak usah tau, kalau lu banyak tau nanti ada orang pada stalking Gimana? Oh pada stalking nanti Oh pada stalking, oke Jadi kali ini kita akan review mobil-mobil customer dari toko-toko kita yang ada di Pulau Bali Nah kebetulan Mbak Ara salah satunya Dan Mbak Ara, boleh gak ceritain lu dong, ini di belakang ini ada mobil apa sih? Sebenernya di belakang ini adalah mobil daily drift Daily? Daily drift Apa ini? Basicnya apa? BMW apa? BMW E36, 323 atau 96 Oke Jadi memang semuanya sih belum ada yang diganti untuk engine nya masih asli Oke Cuma sih udah diganti vela nya Apalagi itu HXR OSTAR OSTAR Berarti ini E36? Udah 4 tahun Udah 4 tahun dipakai? Udah 4 tahun dipakai Oke Kenapa? Awet sih Kenapa pilih mobil ini? Ehhh Nyaman ya Waduh Berat ini Nyaman Baru mulai video udah ngomongnya nyaman ini, repot ini Oke Apa ya? Maksudnya apa yang bikin sampai Mbak Ara kayak Udah deh gue pake mobil ini gue beli mobil ini deh gitu Jadi Sebenernya sih Jujur ya Karena kan memang mobil itu mereka spek untuk daily drift itu 323 Oke Memang berarti dari awal mau beli mobil itu karena memang mau dipakai untuk latihan drifting Iya Seperti itu Terus lah itu kayak dipakai biasa pun harian lebih enak dipakai harian dibanding ngedrift Oh oke Jadi ternyata yang awalnya mau dipakai untuk latihan drifting Jadi sayang Jadi sayang untuk di cdn drifting Iya Jadi malah ternyata lebih enak dipakai untuk harian dan sekarang full total dipakai untuk harian aja Oke Emang apa sih eksperiensinya? Ini kan mobil tahun 96 ya Sekarang udah tahun 2022 nih Kayak umurnya udah mau 30 tahun gitu kan 25 mungkin ya 25 26 26 tahun ya 26 Iya kan Apa sih eksperiensinya sampe betah gitu Akselerasinya beda Apanya? Akselerasinya beda Akselerasi Iya Tarik aja dia Kalo gigi untuk di BMW itu kan lebih di gigi 3 nya itu panjang ya Iya Iya Jadi kalo misalkan Ngebut sih saya suka ngebut ya Rami Oh gitu Iya iya Memang kalo saat ini bukan hanya laki-laki doang yang suka ngebut tapi kayak perempuan juga udah mulai banyak Iya Soalnya saya suka telat Jadi paling gak di waktu yang kayak sejam sebelumnya udah berangkat misalkan jam 10 nih Iya Jadi jam 9 tuh walaupun dari jimbara pun bisa ngebut Oh oke Ke Denpasar Tapi emang jaraknya jauh juga tapi Lumayan Lumayan jauh Oke Berarti dari akselerasinya Terus Powernya Tenaga ya Berarti ini kita lebih ngomongin ke tenaga mobilnya ya 2300 2300 Dingin? Apanya yang dingin? Asing Asingnya Oke Apalagi Terus saya juga Kalo ngomongin akselerasi kan saya rasa dengan mobil lain dengan CCS gitu juga mungkin sama gitu kan rasanya Terus apa yang membedakan si E36 ini dengan mobil yang lain? Lebih gripnya itu lebih ngegrip ke aksel aja gitu Mungkin lebih fun to drive ya? Iya fun to drive bener Oke Siap Terus Modifikasi nih Ini belinya pasti second kan? Second Karena tadi ngomongnya udah 4 tahun dipake Betul Apa saja yang udah dirombak? Apa saja yang udah dimodifikasi nih? Garenya Garenya udah dirombak Garenya udah dirombak Ini cewek kok ngerti sih ngomongin garen Ntar 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 Ini gue kayak ngomong sama cowok gitu loh Oke oke terus garen Terus jeernya juga shiftnya Oke Ini jadi short shift Udah dibikin short shift Udah dibikin short shift? Oke Terus bearingnya juga udah gue ganti Oke Sama Ya kemarin tuh sebenernya lebih ke AC ya AC juga udah turun AC udah ganti total berarti Iya Iya Karena kan AC ini banget ya Oke Penting lah di Bali apalagi ya Eh Dingin kok di Bali Dingin Cuman pulang-pulang paling belang aja itu kan bedanya Oke Terus dari kayak interior segala macem Masih dibiarin Masih dibiarin sengaja Kenapa? Tipikal BMW itu masih Signature itu masih kerasan aja Oh oke Aromanya ya Aromanya Dan itu masih dipertahankan walaupun sudah ropek-ropek Iya bener Ternyata sekalian Karena saya suka aromanya Oke Jadi hanya demi mempertahankan aromanya Tapi Lookingnya Godo amat Iya Memang karena kalau E36 ini Atau BMW ini Memiliki Apa ya Wangi khas sendiri sih Dari bahan joknya itu sendiri Oke Terus apalagi nih Kayaknya stirinya juga udah diganti Stirinya juga udah diganti Stirinya udah diganti Cuman Saya Lebih nyemes dari itu Karena dia Lebih Lebih apa ya Icin Iya Lebih licin aja Kalau yang biasa untuk aromanya kan Panas terutama Bali kan Jadi Nyerap panasnya kalau ke tangan itu jadi gak nyaman Jadi kurang ya Apalagi kayak misalnya bisa dijemur gitu kan Baru masuk mobil Di oven tuh gitu ya Iya Oke Apalagi nih kira-kira Kaki-kaki Oh udah di repaint Berarti ini udah bukan warna biru aslinya BMW Tapi warnanya tetep pake asli Iya Tapi bukan aslinya gitu Oke Kaki-kaki nih kan vela tadi udah ganti Terus Pairnya mungkin Showbreakernya 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 diganti Tapi Ya dipotong Oke Yang dipotong berarti pairnya ya Pairnya Karena sopengkirnya gak bisa nih Pairnya dipotong Oke Udah sih so far itu aja Gak rebel juga Jadi Banyaknya cuman Di Apa ya Istilahnya restorasi aja Gak lebih Gak demo deh Iya Jatohnya cuman dikembalikan ke kondisi Iya Enak lagi aja Gitu Cari nyamannya aja Oke Memang kebanyakan semuanya nyari aman sih Eh salah cari A nyaman Ya oke Nah Barak kalo boleh tau nih Ini dari tadi kita ngomongin Pasti banyak banget bahasa-bahasa Yang mungkin temen-temen dirumah juga Ih kok bisa ngerti ya gitu segala macem Emang Sejak kapan sih suka otomotif Sejak 9 tahun Dari umur 9 tahun 9 tahun Awal ceritanya Abi itu suka outfit kan Abi itu Ayah Oke Jadi memang diperkenalkanlah Sama otomotif-otomotif Dan grup-grupnya Oke By the time goes Aku suka banget Jalan jadinya Long drive Oke Jadi suka road trip gitu segala macem Iya Long trip Terus sama Orang-orang juga Suka ini ya Memberi wawasan gitu Kalau sering Apa sharing juga Iya sharing-sharing juga Gitu Jadi Lama-lama kayak Memang ketemu orang baru Apalagi kalo untuk masalah Kita tau ya Kalo otomotifnya sebenernya kayak pelajaran juga ya Ya Mendama ilmu wawasan segala macem Iya Jadi kita tau nih Oh iya Misalkan kita mau butuhnya apa Pasti ada salahnya Maksudnya ini ya Shortcutnya Shortcutnya pasti ada Iya 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 Jadi kayak Oh disini tuh Kayak nyari ilmu yang sebenernya gak bisa kita cari di wuku Iya Gak ada kuliahnya sih Iya oke Ya maksudkan kalo permesinan ada gitu ya Cuman kalo misalnya Yang Situasi-situasinya tiba-tiba mendesak itu kayaknya di lapangan lebih Lebih hatam gitu Lebih hatam betul Betul Oke Berarti berawal dari ya orang tua Orang tua Terus Tapi dari kecil memang mudah Tomboy juga Jadi ya masuk mobil mobil Oke Gitu Persepsi cewek tomboy suka mobil Oke Terus Apa nih Yang Kalo misalnya Sekarang kan gini ya Kamu kan ibaratnya nih kaum Bukan kaum minoritas juga sih Maksudnya Jarang kan perempuan yang Apa ya Hobi banget gitu Yang suka banget ke otomotif gitu kan Terus Gimana sih Jadi perempuan Suka otomotif Terus kamu kayak modif-modif mobil ke bengkel segala macem itu seperti apa sih rasanya Ada minus Ada plusnya Oke Kalo plusnya itu mungkin orang ada jadi ketukar kastri untuk bertanya ya Kayak seperti ini sharing gitu Kayak contohnya saya ke warrior Jujur ya Saya ke warrior itu sebenernya hanya untuk ganti ban ya Awalnya Awalnya Oke Jadi ketika dia kayak Oh ini Heiser juga gitu Oh iya Heiser itu ditanya Emang biasanya pake ban apa ya 245 225 gitu Cukup Kenapa ya nggak Ga mentok aja Karena saat itu masih Ada Masih settingan drift lah Oh masih suka latihan waktu itu Oke Kalo plusnya lagi sih Saya jadi lebih tau Kalo otomotif itu emang nggak pernah mati ya Iya Karena banyak banget Komponen-komponen yang bisa dimainkan gitu Tuh Iya jadi Unik aja gitu Kayak Puzzle Hehehe Oke Puzzle kemaksinya Oke Terus Kalo minusnya Ehm Kadang Suka di underestimate sama orang bengkel Oke Underestimate yang dimaksud itu seperti apa Kayak Misalkan datang Terus Ehm Mau di cek mesin aja gitu Atau kita Misalnya mau di cek Untuk AC gitu ya Ehm Kadang ACnya cuma kayak Mahdetnya aja gitu ya Enggak Enggak Gak Gak Ganti AC Ini udah rusak Itu pernah ngalamin hal seperti itu? Pernah Pernah ngalamin hal seperti itu Terus juga Ehm Vanosnya mungkin ya Iya Vanos Terus kayak Hals diganti untuk tutupannya Padahal cuman Kotor Kotor doang Jadi kayak Yaudah lah Kalo emang Disuruh gitu Terus saya Oke Diganti ya pak Jadi kalo gitu Nanti aja Ganti bengkel Nanti aja abis itu pindah bengkel lagi Pindah bengkel udah Oke Banyak sih pahlawannya Terus Punya ini sendiri gak sih? Karena kan tadi juga Kamu udah sempet Singgung nih Otomotif itu ternyata Gak akan mati gitu kan Nah punya Cita-cita sendiri gak sih? Atau harapan sendiri Untuk otomotif kedepannya Apalagi untuk perempuan Perempuan ya? Otomotif itu sebenernya Gak ada genre ya? Iya Harusnya sih seperti itu Iya Gak perempuan Gak laki-laki Tapi kalo untuk perempuan sendiri Palingnya perempuan tuh harus tau Cara Ganti aki Ganti aki? Ganti aki tuh gampang Gampang sih sebenernya Gampang Apalagi kalo misalkan dia Misalkan bobok ya Rata-rata mereka udah yang keburu panik Padahal hanya sekedar kayak Mereka tuh panik Kalo lagi starter langsung mati Seperti itu Oke Jadi kayak Eh kenapa nih? Iya kayak gitu Padahal lu gak sebenernya Gak kenapa-kenapa Cuma tinggal di starter ulang lagi aja Betul Ganti aki Terus Bisa 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 menyemaratakan Kalo Mobil ini Sebenernya Kayak Bukan dibutuhkan Untuk laki-laki aja Oke Gitu Karena kan kayak Semuanya pake mobil Semuanya pake mobil Gitu sih Cuma kalo saya Kedepannya Untuk otomotif Lebih di Lebih rajin-rajin aja Untuk memberi wawasan lagi Sharing-sharingnya Di Jangan pleat Jangan pleat Iya lah Ya Memang harusnya sih Seperti itu ya Ya mudah-mudahan nanti Kedepannya juga Makin banyak perempuan-perempuan yang Berani ya Berani untuk Ibaratnya nih Either itu Modifikasi mobil Atau Terjun ke motor sport Gitu kan Karena memang ya Otomotif bukan Gak punya gender Betul Cuma memang kan Kalo kita lihat kan Ada yang namanya mayoritas Dan minoritas Walaupun ya sekarang Apalagi di Indonesia sendiri Perempuan juga udah mulai banyak nih Gitu Muncul-muncul Balap-balap itu juga udah mulai banyak Gitu kan Gak jadi lanjutin Sebenernya terinspirasi sih Aku sama Alexandra itu Oh sama Alexandra Oke Gak pengen lanjut Pengen sih Tapi mungkin Kelar tuja kali ya Oke Karena otomotif itu Otomotif Emang harus difokuskan Iya Di cabang Jadinya kita Kayak begini deh Kayak anak piri Apa yang difokusin nih Iya Saya masih kuliah dan masih bekerja Oh gitu Oke Siap Bara btw ganti velgnya dimana waktu itu Saya waktu itu ganti velgnya sebenernya di Jakarta Hmm Tapi jujur saya lupa dimana Lupa dimana Lupa bengkelnya Udah lama soalnya Itu oke gak apa-apa Aku punya pertanyaan terakhir buat Bara Bara Ada kritik atau saran gak untuk HSR Wil Hi HSR Wil Jujur ya Saya sih 4 tahun ini gak ada kritik sama sekali Gak ada apa? Gak ada kritik sama sekali Oke Karena 4 tahun ini masih awet No issue berarti ya No issue Tapi kalo untuk saran Untuk BMW PCD nya dibikin mudah gitu Jangan kita pake adapter lagi Oke Ya itu kan dari BMW nya ya Perhatihan di kritik ya Ya paling gak ada mungkin kerjasama gitu Oke Ininya Itu diperbanyak lagi model-model dengan PCD 5x120 Supaya lebih gampang Tapi btw sekarang BMW nya udah 512 loh Harusnya Udah Udah ya Udah Start dari yang G20 tuh udah mulai 5x112 Enggak fair sih mereka Oke Mbara sekali lagi terima kasih banyak udah mau datang Mudah-mudahan mobilnya awet Beserta velg-velg nya Ya siapa tau nanti kita bisa ketemu lagi sama Mbara di lapangan motorsport Balik lagi ke dunia drifting Oke Mbara sekali lagi terima kasih banyak Terima kasih Oke boy segitu dulu video kita kali ini Mbara dengan cerita BMW E36 nya Yang gue juga jujur aja Shooting sama cewek tapi berasa shooting sama cowok Dan mungkin bahkan kayak Wow bahasa-bahasanya oke Ya mudah-mudahan Share deh video ini ke temen-temen lo yang cewek deh Atau nih cowok-cowok nih share ke pacarnya Biar apa biar gak Biar gak manja Coba ya Betul Jadi gak usah diantar jemput Hahaha Oke Udah Sekali lagi Jangan lupa ingat fair lah keingat HSR